Baru di Rans itu gak lewat? Sebenarnya itu lewat banget Jadi Masa itu kan Masih bimbang Ini tim ini gimana? Belum diakuisisi sama Sultan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa bersama Aku Mokli Sumpah Sajang Dengan acara Dalam acara Ngobrol Ngobrol Bola Kali ini aku sedang berada di salah satu tempat Tempat Ngopi ya Di daerah Batupat Timur Nama kopinya itu Sultan Kopi Dan aku kali ini Sedang ditemani Salah satu Pesepak bola muda Asal kota Lusmawi Asal Batupat Timur juga ya Anta Mauliansa Mokak Marta Abang lama Ngamatin di sosmed Cuman Belum sempat ketemu Baru ini ya Anta sibuk Kenapa tau? Sibuk apa sekarang? Ada lagi Anta bola-bola Yang tengok kamera ya Ini banyak-banyak yang mana? Bola-bola aja ya Apa? Oh iya Ini musim ini Mana harga nanti? Kalau panggilan kan ada kan? Belum Enggak Panggilan memang ada dari 3-3 bulan dulu Sebelum 3-2 ada kan? Tapi kan Sekarang Udah 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 Bisa main bagus Biar timnya juga Bisa ngangkat Ini abang Banyak yang Tanya-tanya gitu kan Bang Anta lah Anta Mau tengok nih Perjalanan karir Anta Mulyansa Soalnya kan Ini yang nonton nih Banyak adik-adik kita nih Yang baru-baru Mau mulai main bola Jadi kan orang itu Butuh motivasi itu Butuh motivasi Orang itu pengen juga Dengar-dengar cerita-cerita Abang-abangannya dulu Kayak mana Memulainya itu kan Anta cerita Kayak mana dulu Bisa Lahir di mana? Lahir memang Asli Batu Fatimur Asli Batu Fatimur Dimana itu? Dusun berapa? Dusun C Dusun C ya? Dusun C Umur berapa sekarang? Umur jalan ke Dua tujuh Dua tujuh Dua tujuh Berarti Liga tiga itu Dihitung senior ya? Karena kan Liga tiga itu kan Dibatasi ini ya? Dibatasi umur Tahun ini Sembilan 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 Oh Bang Kiram Sibar-baru Dua tiga Berarti Anta itu Lahir di Batu Fatimur Blok Sumawi ya? Itu Memang dari kecil Suka main bola Coba cerita dulu Awal mulai kan Bukan main bola Bang Mulai kan Main-main bulu tangkis lah dulu Buat min ton Buat min ton Jadikan Masa Resentir Suka ikut teman lah Jadikan Kawan Yuk Lekan bola Enggak lah Masih main ini Ada temen Almarhum Gak Penyakit Sakit ya Sebenjak dia Meninggal Siapa namanya? Suprianda Bang Suprianda Mudah-mudahan lah Di kampung Ambrunada Suara-sanya Amin Sebenjak meninggal Dia itulah kan Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada main Badminton Suka Badminton Suka itu banget Jadi siap itu Pas itu Saya kan masuk SMP 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 Di Melanguncung kan Gajak lah Tertama Yuk latihan mulai yuk Kepikir Daripada Ada kegiatan lain kan Gimana Di Arun yuk Kita latihan Di SMP Arun Pergilah kan Jadi pas masa itu Lagi sibuk Pemi pilihan Untuk Bannon Tahun berapa ini enggak Tahun 2009 Berarti Anta sama-sama Pemain-pemain Kayak orang-orang Pond kemarin Anta jauh di atas Oh enggak bang Itu Pond kemarin Jauh di atas Makanya Abang kira Kan gini Itu Abang Abang pikir juga Kok Anta Kok enggak dipanggil Nipon Abang kira Anta itu Misi 222 Soalnya Kalau nampak Wajahnya Tengok lah Berdahan Wajahnya Makanya Waktupun Itu Abang kan Sering komunikasi Itu sama Cus Mukli Sama Azhar Kok enggak dipanggil Anta Kan main di luar juga Rumahnya memang Sudah lewat umur Ya Abang kan Lihatnya Mesti Nengok dari face Saja Muka aja Jadi Semenjak Itu kan Latihan di SS Barun Itu kan Masa-masa Untuk Pemilihan Danun Masih Awal-awal Mula Masih Malu-malu Gitu Itulah Ketemu Pak Imran Oh Bang Imran Itu Kawan-kawan Saya Ada Wanya Itu Kita Saya Nikah Bang Imran Datang Juga Mudah-mudah Kalau Disini Kalau Orang-orang Main Bola Yang Memang Sudah Lama-lama Pasti Kenal Abang Karena Dulu Abang Memang Jalannya Disini Cuman Abang Sempat Gak Disini Makanya Pas Balik Lagi Orang Terkejut Dia Lagi Datang Bang Imran Jundian Kenal Kali Abang Latif SLS Jadi Dia Yang Melatih Dia Latihan Jadi Masa Itu Terpilih Kedang Abang Bila Pak Imran Siap Men Tengah Siap Dulu Lakan Kalau Nggak Siap Berilah Datang Untuk Teman Kita Datang Itu Rupanya Pengen Main Itu Masih Pertama Kualitas Di Lapang Irak Lakan Lolos Ke Bandah Aceh Bawa SSB Arun Lolos Ke Bandah Aceh Siap Lolos Ke Bandah Aceh Masa Itu Pak Imran Udah Nggak Di Arun Lagi Ke PSLS Bawa Lati-latihan Selama Sisi Kecil Masih Ada Pemain Lasing Itu Pemain Lasing Latihan Di Sedeon Itu Laman Pacu-pacu Untuk Awal Karin Untuk Main Dan Motivasi Untuk Main Bola Berarti Artinya Peran Bang Imran Ada Di Karir Antain Bang Imran Yang Pertama Ngajak Latihan Mantap Bang Imran Nanti Bang Imran Kita Ketemu Bang Imran Di Bang Imran Dia Nggak Kenal Nama Kumukles Pasajang Tahunnya Si Haji Dia Kalau Orang-orang Lama Tahunnya Si Haji Karena Namanya Kita Perantauan Namanya Harus Banyak Beda-beda Bang 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 Karnen Kidar Tahunnya Bang Haji Aku Berarti Bang Imran Abang Dulu Sering Ketukar Bang Deddy Kan Abang Aku Kira Deddy Ini Main Bola Berarti Saat Itu Main Nama Bang Deddy Jauh Bang Deddy Masa Itu Bang Deddy Naik Main PSL PSL Lagi Makin Motivasi Abang Nida Main Sempat Diajak Masa Pelatih Pak Saffran Bang Saffran Nure Kami Masih Pertama Pak Saffran Pegang Masih Dulus May FC Langsung Latih Ke PSL Iyalah Belum Dia Naik Iya Betul Saffran Dari Saffran Motivasi Motivasi Berarti Entah Mak SSB Harun Dibawa Bang Imran Itu Antani Memang lahir Dari keluarga Pesepak Bola Soalnya Abang Ngan Main Bola Juga Abang Didi Apa Memang Memang Turunan Ini Main Bola Turunan Dari Ayah Ngan Bola Nurun Kan Ada Antanya Memang Turunan Tidak Dari Orang Tua Tidak Tidak Men Bola Berarti Memang Turun Dari Abang Neng Abang Sama Bawa Pelatih Main Danone Berhenti Juga Berhenti Ada Ikut Piala Medku Medku Masih Piala Piala Biasa Bola Itu Pas Piala Medku Masih Masih Pertama Fitrari Dua Kena Antari Sudah Pergil 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 Abang Kira Antai SSB Batupan Berarti Yang Ditulis Di Admin Kulatarkam Salah Soalnya Tidak Profil Tes Tes Saja Berarti Klarifikasi Antai Dibesarkan Dari SSB Batupan Bang Imran Duned Yang Punya Peran Disitu Makasih Bang Imran Itu Kan 12 Tahun Itu Ingat Nggak Maksudnya Kawan Kawan Antai Yang Main Dulu Masih Ada Yang Main Yang Main Di Danone Dulu Ingat Yang Di Danone Dulu Masih Main Sekarang Siapa Siapa Aja Oh Bang Yusuf Kenal Aku Dia Sering Main Di Kampung Aku Bang Yusuf Menjaga Wang Di Tanolapang Aku Tinggal Di Tanolapang Sekarang Jadi Kalau Antanolapang Main Bang Yusuf Itu Keeper Sama Bang Bag Nazar Namanya Oh Nizade Itu Satu Disun Abang Itu Juga Main Kenal Bang Yusuf Disitu Juga Itu Mesti Main Itu Lating Lating Yang Di Liga Yang Lating Anta 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 Alhamdulillah Itu Klub Profesional Pertama Kali Dari Danone Itu Medco Kan Gak Main Itu Untuk Karena Kita Main Bola Ini Susah Untuk Keprofesional Yaitu Gimana Caranya Dan Apa Yang Pertama Kali Klub Apa Yang Pertama Kali Percaya Samanta Kepertama Itu Masih Era Di Divisi 2 Betul Kalau Divisi 2 Dulu 3 3 Sekarang Karena Divisi Utama Divisi 1 Divisi 2 Itu Masih Main Di Loks MFC Tahu Bang Tahu Loks MFC Itulah Abang Nanti Kita Ngomong Nampak Nampak Nanti Nanti Mantan Pemain Juga Kenapa Bang Jedera Tapi Nanti Kita Boleh Ngobrol Sekali Sekali Abang 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 Nanti Pengalaman Dia Walaupun Tidak Main Lagi Abang Nanti Pelaku Juga Pelaku Ini Kita Ngobrol Bukan Hanya Pemain 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 Pelaku Pelatih Kita Ngobrol Lagi 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 Siapa 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 Lagi Lagi Abang Nanti Abang Nanti Masih Ada Bang Jalacun Bang Jalacun Bang Jalacun Bang 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 Iboy Nanti Kita Tendang Sini Bang Iboy Itu Bang Dian Bang Dedy Udah Naik Grade Grade Pc 2 Baru Disitu Dari Dipsi Utama Dipsi Utama Baru Dari Pes Vlogs 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 Di Medan Medan Masih Di Medan Jaya Itu Bang Tanya Yang Pertama Kali Bawa Anta Ke Medan Siapa Kan Kita Main Bola Ini Harus Ada Yang Bawa Apa Dateng Aja Sendiri Seleksi Gitu Gimana Ada Yang Bawa Itu Sakti Kenal Amas Sakti Dimana Kenal Bang Sakti Itulah Pas Masa Men Di Medan Itu Oh Udah Kenal Masa Sakti Sakti Nonton Baik Sakti Memang Banyak Kawan Kawan Bawa Dari Aceh Banyak Sakti Medan Medan Jaya Medan Jaya Kan Ada Lagilah Nggak Ada Di Alkusisi Sama PSS Asahan Bang Sakti Ini Ajukan Ke Medan Utama Ya Tau Abang Aku Ada Nengok Main Medan Utama Si Teladan Melah Medan Utama Itu Semenjak Itu Kan Ikut Liga Tiga Bang Ya Ya Liga Tiga Udah Semenjak Liga Tiga Itu Kan Ikut Piala Nalum Dantamal 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 Siapa Caja Disana Anta Sifani Bahagia Bahagia Setelah Itu Pulang Kan Dibilang Mbak Sakti Mendy Liga Mana Tadi Tama Mbak Anta Saya Nggak Bisa Balik Lagi Disana Ada Ada Tim Disini Ya Lepon Sakti Oh Masa Ini Pseks Butuh Pempekanan Dantamal Kemari Itu Pani Setelah Pani Ke Pekanbaru Pes Pani Ada Cerita Pani Pekanbaru Anta Terhadap Pseks Medan Pseks Medan Masih Pseks Medan Liga Liga Dua Ya Ya Yang Yang Rekomendasi Sakti Masih Ikut Piala Indonesia Itu Ya Piala Indonesia Masih Pak Janur Pak Janur Ya Ya Setelah itu Kan Ikut Ke Tes Ke Liga Satu Ya Pak Jan Jangan Jaman Juga Kan Ya Satu Telah Berjalan Tiga Tiga Bulan Itu Lihat Situasi Sinkron Di Pseks Ya Disruh Pulang Bang Minumnya Udah Bisa Masuk Bang Pulang Oke Minum Oke Oke Kawan-kawan Kali ini Kita Sedang Berada Di Salah Satu Coffee Andres Di Batu Pat Timur Nama Nama Cafe Sultana Jadi Buat Kawan-kawan Yang Pengen Ngopi Atau Mau Santai Santai Mau Mau Bisa Boleh duduk Disini Tempatnya Bagus Sekali Interior Bagus Nyaman Lah Jadi Buat Kawan-kawan Area Batu Pad Bilang Mulu Semuanya Kurku Boleh Main Main Kemari Namanya Sultan Coffee Pelayarnya Juga Ramah Oke Top Banget Oke Minum Lalu Tak Kameramen Jangan Dikini-dikini Kameranya Biar Gini Aja 20 Menit 20 Oke Kameramen Ini Mesti Magang Mesti Magang Jayanya Aja Dia Kita Sampai Aja Minum Duta Oke Enak Ini Sultan Cafe Jadi Kita Dari Loh Semawi Pendomannya Simpang Empat Bola Belok Kanan Gak Jauh Sebelum Relter Tapi Sebelah Kanan Cafe Rupu Rupu Itu Cewek Cucuk Tempat Interior Bagus Oke Tadi Sampai Sampai Di PSMS Tadi Ya Udah Gonjang Ganjin PSMS Disuruh Udah Dengar Kita Pulang Itu Masih Disana Bang Masih Disana Itu Masih Mau Berkurin Liga Tiga Disini Lha Telepon Sama Bang Nadi Lubis Sama Bang Dibilang Main Kulangan Ngeroy Yuk Sakti Karena Kita Yang Bawa Sakti Jadi Masa Kita Keluar Tidak Permisi Kan Ijin Sakti Bang Liga Tiga Sakti 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 Percaya Sakti Sakti ini masa itu udah ditelepon sama abang Deddy lah telpon abang Deddy kan pulang aja sini tolong abang lah di abang Deddy kan karena itu pun abang Deddy pun disana sebagai pemain maksudnya gak bisa main iya abang Deddy ya telpon lah jadi telepon pulang lah, tolong abang lah ntar lah abang dia bilang saya ngomongnya sama ini abang Deddy kan ya abang Deddy kan buik sama mama iya ya jadi abang Deddy ngomong sama mama iya telpon kan telpon lah sama mama abang kenapa gak pulang pulang masuk ke Medan terus bilang abang gak apa mak disini mungkin nyaman disini nyaman disini jadi bilang omak pulang lah mamak kan pengen lihat juga ada 1 tahun untuk di Medan pak? ada 6 bulan abang oh rindu kan nih mamaknya 6 bulan dari telpon telpon 3 tahun gak di telpon telpon sama mama kata mama gak usah pulang tuh gak apa-apa kata 6 bulan dari telpon telpon jadi pulang lah pulang pulang itu kan pulang itu udah sampai rumah nih disitulah makin bang Deddy ini maksalah abis itu melalui telpon bang Nanda Lebih segala dalamnya lah tapi kan Atau udah balik disini dibawa lah kesana ikut ikut uji cobalah misalnya ikut ikut Liga-Liga Tarkam lah karena orang itu juga belum resmi ikut Liga 3 belum resmi itu tahun itu belum resmi bang mas Anta lah awal mulai Anta orang pertama pemain pertama yang ikut Liga 3 sekarang masih ada sekarang masih ada bang berarti ya bang kutip pembicaraannya Anta nih yang mengenalkan yang bawa keluar Aceh ini Sakti dua punya yang pertama yang mengenalkan sepak bola bang Imran Imran Junet yang bawa keluar Saktiawan Senaga memang respect sama Saktiawan Senaga ini dia nanti dihubung dikasih linknya sama dia mantap dia sekarang dia masih main di medan utama ya dia main sekarang di rumah dia udah tua 40 tahun sekitar 39 39 sedikit lagi bisalah untuk motivasi-motivasi pemain muda berarti pemain-pemain respect lah bang Sakti ya ya itu lah macam udah macam keluarga juga kenal bang Sakti dimana kenal bang Sakti itu lah pas pas di Medan Jaya itu oh disitulah baru ditahan tulang di rumahnya lah di rumahnya rumahnya yang dimana yang di Johor bang dekat rumah aku itu oh di Johor berarti Sakti baru balik di Kuala Nanggero nih Kuala Nanggero kan main di Kuala Nanggero juga tuh jadi ikut di Kuala Nanggero juga tuh oh ada main di Kuala Nanggero jadi kan Kuala Nanggero masih lolos bang masih lolos unjuk-unjuk kan main kembali ke Medan lah balik ke Medan lah ini enggak bisa dikasih surat keluar nih bang kan karena ini orangnya lolos iya kan Cuala Nanggero kan itu masuk ke nasional iya zona nasional iya betul ingat apa yaitu enggak bilang lah enggak bisa bang enggak dikasih surat keluar nih bang udah datang tahan dulu lah siap main di Kuala Nanggero tuh kan ketponnya gitu gimana main nasional setrika senang gak enggak lagi bang udah nih ada tim bilang kan kita bilang ini ada tim aduh bang atau PSBL lagi lah bang berarti dari Medan Utama balik ke Medan Utama ikut PSMS berapa bulan kan ke Kuala Nanggero PSBL ah ambil tiga-tiga enggak tertarik sama PSMS Medan kan PSMS Medan kan klub besar itu kan masih masa-masa minder bang masih muda ya masih muda soalnya kan PSMS Medan walaupun kita tahu desas-desusnya kan dia kalau besar klub ditunjuknya kan emang kita masih muda masih muda minder sama-sama pemain contoh macam pemain-pemain luar ada TV tadi kan kita kadang ngomong nggak berani itu masih ada bang Amarjuki iya Amarjuki Amarjuki Jajang 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 Sungara Jasuk 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 Legimin Bang apa itu nama pokoknya pemain-pemain yang biasa kita lihat di TV lah itu Bang Robi ah Robi sering kita lihat di TV itu tiba-tiba kita satu tim di situ jadikan kita agak canggung canggung kan jadi cuma agak turun lah kan apalagi kan kita pikirkan kalau masih muda ini yang penting kan menit bermain kan menit bermain jadi kalau pun kita berada di situ bukannya kita enggak memang enggak percaya dengan kemampuan kita tapi enggak pedi kurang ah cuman kan memang apa ya komposisi pemain di di tim itu memang merata semuanya bagus dan merata jadi menit bermain kan dibagi kan tapi kalau kita main di Liga 3 kan pastilah ada permenit bermain kan nah berarti balik ke langsa ya ke PSBL telepon sama Bang Hendra Korea Bang Hendra Korea iya dulu dia di dulu Bang Hendra Korea itu pertama-tama dulu di Medan juga dia penajam Medan Jaya juga dulu dia Bang Hendra yang pegang iya Bang Hendra itu masa itu pelatihan Bang Hendra hmm jadi kami kan ikut PSBL itu di oh langsung ke tingkat provinsi bang iya tingkat provinsi kami karena kenapa PSBL masa itu dari Liga 2 kan turun ke Liga 3 ya iya jadi kan enggak enggak mesti lagi kalau dikasihnya kan penyisiannya langsung masuk ke ini kan provinsi saya itu lolos lah di provinsi itu main ke nasional metrus ke nasional tahap pertama lewat lah masuk ke 30 eh 16 besar 16 besar masuk ke satu grup sama celacap iya masuk ini apa yang namanya di bukan baru Philip Hanson Philip Hanson Philip Hanson pernah pegang PSBL langsa iya 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 masuk ke Pilih itu ambil komplem ke itu dibenalin seantar sama pelatih PSCH CELACAP itu kan masa itu PSCH CELACAP jaya hartono jaya hartono jaya hartono pas itu masa itu pak jaya telepon kan kita tahun ini men di celacap juga lah kita bilang boleh pak nanti kan lagi uang sakti lagi lagi ngasih kemana tuh nih ikut abanglah kayak gitu dia minta ya kemana nih bang kita pergi kemana kita pergi bang ada tim nih kan tadi kita sendiri bang berdua lah kita abang main nggak kalau abang main hantar ikutlah main lah rupa itu dibilangnya kita ke Bandung nih kemana bang ke Bandung kan ke Persi bilang kan itu tim hantar dari kecil lho mau lho bang itu bilang jadi kan isu Mampak Jaya tuh hantar lepaskan lho kan ada masa isu itu hantar mau ke Celacap ngomong-ngomong rupanya Persi beli tim dia bang untuk ya beli tim untuk Liga 2 pemainnya diajukan yang untuk di Liga 2 ini kita pikirkan kalau gitu kan ya ikut lah maksudnya ikut di Liga 2 pemain yang bagus-bagus juga tuh Liga 2 Tantan disitu kan setiap itu jadi putaran pertama nanti gak main tuh iya jadi pas main di Celacap minta main kena ngomong-ngomong Pak Jaya kan ketemu lagi Pak Jaya tuh ngobrol lagi Pak Jaya keluar malamnya kan ngobrol Pak Jaya putaran kedua keluar lah nanti itu Pak Jaya setiap putaran kedua Pak Jaya kan ke Serang iya ke Serang Banten ya telepon Pak Jaya lagi Pak Jaya kan ngobrol lah sama manajemen Persib Persib nih jangan Anta masih dibutuhkan dalam tim apapun Pak Jaya lagi Pak Pak kasih surat keluar nih yaudahlah sabar-sabar dulu hantar setiap itu kan Persib nih udah merasa menurun iya betul tadi manajemen Persib nih bilang kita usah pelanggan gila ikut gabung sama seniornya terus sama Persibnya iya iya kan saya bilang masak antan merasa mender juga gini malu kan kenapa malu karena kenapa Anta disitu orang Aceh pertama kan bertiga kan iya sama si Arjari Rizky iya Marijari Rizky Fomi Fani Ulian Fani Ulian entah jadi kan pas putaran ke dua itu ada safety ngatil subscribe ya nganti pindah pindah setengah musim yang kedua kan ATI들ah sendiri tuh masukin uh sekalip lu lalu kan kalau kita diperantauan kalau ada kawan satu kampung lebih enak ini tinggal kita sendiri disitu itu habis itu ngobrol sama pangkonda kan pangkonda penuru ah ngomong-ngomong pangkonda jadi kan orang peraturan di persia itu kalau ngomong bahasa daerah harus denda 4 juta 3 juta kan jadi kalau sama itu kan harus bahasa Indonesia ya jadi kalau orang Bandung ini ngomong-ngomong Masa Bandung Tengah ngerti apa-apa kan terkait Almaril dan Bang ajarinlah Masa Bandung Bang ya sekarang Masa Bandung aja antara bunda sendiri sama siapa Masa Ceng Masa itu pulang lah Bang setiap itu pulang telpon lagi baliklah sempat balik lagi antar ke Bandung itu memang sedih lah bang udah prosesi main bola kan masa-masa udah mau main di persia baru sekali pertandingan tuh Bang kalau di pertandingan kan masa-masa covid itu Bang Oh ya langsung di stop ya Padang kita udah berada ini liga ini bersih Bandung yang sebenar-benarnya ini ya kan pulang tuh masa itu Bang udah ya ya mau bulan tiga bulan tuh telpon apa aja ya empa ini jemim persipulangan Oh tadi udah gimana nih kita balik nggak atau nggak pernah balik lah kalau cuaca-caca suasana kayak gini dia bilang kan ya gila kalau ini karena orangnya pada karantinasi semua kalau balik-balik aja lah karantinasi sana maksudnya jadi pas itu kan udah berjalan enam bulan tuh Bang aku mentukan bubar semua pulang-pulang ya waktu kopi tuh memang pulang semua itulah terpikir Allah ngapain nanti mulai lagi nanti berarti ada timbul rasa itu ya udah timbul waktu kopi-kopi itu timbul rasa gimana kita lagi kita akan penghasilan dari bola tiba-tiba hampir dua tahun bola di stop itu hancur kelima satu masa itu ada panggilan kerja Bang dimana di arun kan beradu pula sama tim ini jajat tim kan itu masa itu pas Bang Sakti dah siap masalah kovid udah siap masalah saktif tadi mana di rumah bangun apa udah kau buat surat antigen terus membuat masa untuk kopi-kopi mana bang udah ikut abang aja alah enggak alah sini ya nanti kejadian kita lagi main berbual lagi jangan lupa dibawa lah dia ke Hai keran situ media berjalan keran sekarang serigongkan merah itu memang di khusus pemen seleksinya Aceh nggak ada panggilan Aceh nggak ada panggilan Anta kan melalui dari Medan ya Anta masuk dari Medan Aceh nggak ada panggilan oh gitu di diran setiap daerah dipanggil seleksi gitu-gitu ya tapi yang nggak ada itu Aceh tapi ngapik itu kan nama Anta kan dari Medan ya langsung nama Aceh langsung nama Aceh berarti si Sakti ini memang banyak lah ya banyak maksudnya banyak bimbing-bimbing Anta lah ya kan maksudnya keluar kesana dia mau selalu bawa ya berarti dia percaya sama Anta udah macam keluarga udah macam keluarga macam kayak gini kan komunikasi pun selalu mudah selalu mudah ya selalu komunikasi terus mudah baru diran situ nggak lewat sebenarnya itu lewat banget jadi masa itu kan Hai masih bimbang ini ini gimana belum diakuisisi sama Sultan kan udah itu udah udah tuh udah sultan udah ada sultan disitu di masa itu itu udah bilang banget banget nggak lewani sama Sakti kan udah ntar telepon Bang Hamka bilang Oh si Sakti sama Hamka itu dekat memang udah kawan dari dulu-dulu itu telepon sama Hamka katanya janganlah bang ulangan orangnya pun udah pada pulang juga bilang macam si Dimas Sumantri itu udah di Jawa tuh udah di Ransi udah di tc dari tc kan panggilan itu ada panggilan lagi ke Kalten dulu tuh Bang takut kan isu-isu Kalten ya Kalten kan tuh banyak kali banyak lagi tuh belum menangkut ini tuh pengaturan skor lagi dia ada disitu kan siapa yang minta di Kalteng ada ada kawan disitu ada kawan juga masaknya ada kawan kan masa itu ditelepon sama Bang Bang apa nama tuh yang baik kiri PSM Malesar tuh Julkip di Syukur bukan Bang Julkipi siapa nama Bang terlupa pula dia orang Padang ya oh NKR dia bukan orang Padang orang Padang orang Padang dia ditelepon dia dia kan udah entah nggak usah balik lagi bilang entah harus balik dulu nih karena pun kita masa itu lagi inilah Bang iya lagi kacau-kacau lagi kacau-kacau habis Covid ya kan kacau-kacau iya pulang lah bang jadi pas pulang itu jalan sebulan dua bulan ada panggilan cerangan itu kan masalah cerang udah nancur-nancur nancur emang gak diizinkan tahun ini untuk keluar memang gak iji makanya disini aja ya ini pun gak mau memulali kenapa karena sudah 27 itu usia emas sih ya kan saya gak mau memulali gak bang ini lah kenal Pak Edi Pak Edi yang bawa Bang seperti itu ya 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 jadi seputra ya tadi dulu lah pedi kayak pedi nuna lagi wabulu nanti mesin enggak lah dalam telah ternyanyi mau nulah di masa itu kan nyamanlah banget latihan tuan latihan 20 nyaman dulu presidennya udah enak-enak ngomong lain dengan saya misalkan kontrak bisa kita sendiri bilang tetapkan masalah kontrak nunggu lama apa sih mudah nyaman sama anak nih anak-anak nih Bang memang belum ada nama lah Iya tapi kalau kita lihat cara orang kami latihannya ya kita bermotivasi sekarang yang megang PSAE siapa nantinya Hai apa namanya Hai kembali Pak Ferdie berarti ini kayaknya tahun ini memang di bawah bulu kayaknya bukan kayaknya lagi memang tapi ada kan ditelepon-telepon sama Liga 2 kayaknya ada yang telpon-telepon kemarin ini kan udah nyaman lah kita itu kan masa sebelum ini sudah udah mula ya Oh sempat kena kemarin waktu lawan dicoba lawan tes bilang satu kan kita udah udah utang-tang sama dia ya udah di fasilitasi nilai wari-warisi kekuasaan semuanya iya nah kita kan itu sebenarnya kalau kita orang udah peduli sama kita kita ini ada rasa keenaan pas kita lagi cedera kita dibantu kita difasilitasi tiba-tiba pas kita udah udah siap main kita pindah ya jadi hubungan-hubungannya nanti bisa nggak enak ya 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 betul tahu lah di atur masa itu kan tadi hubungi sama PSP komaru bang 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 Issa kan iya bang Issa lagi jadi yang punya PSAE sini berapa di kontrak ngapain ke Jawa sana sini aja ya berapa dibayar sana bayar sini oh itu yang enak benar-benar ya janteng beruntikasi gini mungkin lah temen di sini tapi yang keluar lah itu mau pergi ya pergi dari siswa pergi semuanya memang udah jasa kita iyalah terikat di sini nggak iya pancing lagi dipancing sama ini kan sebenarnya belum tanda tangan cuma karena ada ikatan emosional ya ikatan batin emosional karena dia udah baik semuanya jadi nggak mungkin lah kita ya pasang tamu pergi itu ke pekan baru kan berkomunikasi juga sama Mursa Mursa di sini juga ya Mursa dan Tau 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 Mursa juga lah siang yang nah sampai sekarang lah terus itu tapi nggak bapak itu kan kita balas jasa tahu tapi kalau tahun berikutnya ada tawaran berangkat terus banget ya tapi pun udah duduk juga yang penting kan kita tahu udah sama dia tentu tahu nama timnya ada karena bang selalu dukung buat buat kawan-kawan yang memang mau main keluar abang selalu dukung, main aja keluar, maksudnya kan biar tau dunia luar karena kan apapun ceritanya tau sendiri, kalau di luar sama disini sebenarnya enak di luar ya kan, enak di luar yang pertama suasana yang kedua kan mungkin tim-tim luar ini walaupun gak semua ya, paling tidak dari nominal kayaknya lebih disana daripada disini, padahal kita memang dukung nanti tahun-tahun depan main di luar liga 2 dapat lah, kalaupun gak dapat liga 1, liga 2 udah liga 2 itu udah sekarang itu udah sangat entertainment ya kita bilang udah live di tv dimana-mana, kita terpantau terus flashback ini ke belakang orang tua ini dukung untuk main bola dari dulu awalnya kita bilang gini lah gak dukung gak tapi bang dedy udah main iya itulah kan masa itu kan kita utama sekolah setulah orang tua mulai masa antuan tuh arahnya kemana nih ya ikut kuliah lah kuliah ikut jalur ada beso tuh kita ikut tes sama lewat proses masalah jalur tuh dapat didimisi lah kita kan fokus kuliah iya jadi dapat panggilan di perepon sama orang duksian di kuliah iya sama saya gila udah lewat disini kita ikut latihan di hari telepon sama dosa orang tua pun beropon itu saya teman di kuliah tapi memang rejeki gak kemana walaupun kita gak ikut di perepon kan sekarang ada rejeki berarti artinya pertama orang tua itu gak dukung cuma karena udah kadung basah ini sekarang udah lah serahkan aja sama anak ya main bola main bola gitu ya tapi sekarang udah pasti di dukung latihan sini batu-batu padu pemain itu yang kita kan main bola ini pasti adalah pemain-pemain yang kita sangat respect lah kita dengar ucapannya itu kalau sakti pastilah kalau sini-sini ada yang dari dulu anta dengar lah dari-dari kecil gitu ini mempunyai Rasi oh coach Moklis Moklis Rasi itu kawan saya juga udah lama kenal sama beliau beliau itu dulu waktu mesi jaman main selalu sisipkan baju ini Bang Haji dia panggil saya Pak Haji Bang Haji Baju udah lama kenal ini saya ada janji juga sama dia ngomor-ngomor cuman lagi di luar kota itu legend legendanya Moklis Rasi respect banyak masukan dari dia kan waktu jaman dia main kan belum beranjak ke profesional masih kecil ikut orang gitu jaman-jaman dia main pas dia melatih baru nampak dia bimbingan bimbingan itu kasih masuk awal melatih latih kami lah awal melatih latihan khusus latihan jadi nanti dihubungi itu masih belum akan memasak bang muklis lah jauh momen-memen mudah kita ini memang respect semua dia mudah-mudahan karir latihnya sukses karena kan kalau nanti dia karir latihnya sukses dia bakal bawa kita-kita juga generasi kita dia gak akan bawa orang lain pasti dibawanya orang kita kan gitu kan logikanya kita doakan dia biar sukses melatihnya yang dibawa orang sekitar kita lorismawi batupat siapa lagi kita bawa kalau memang kita mampu kenapa enggak kalau gak mampu ngapain dibawa malu juga cuman kalau masalah mampu atau tidak mampu tergantung diri sendiri bang muklis balik lagi ke sini si sakti ada hubungi di sana sering malam apalagi jadi menurutama kan aku terusin aja sama bang enak bang udah puturan kedua aku kemarin sering aku ngasih nanti antas limennya itu memang fullback kanan atau awal main awal mainnya itu abang waktu pertama abangan pertama pertama liat antani sering ketukar tukar karena di bang deddy ada pertemanan di facebook abang abang gak tau entah abang yang ngetek pertemanan nge-add atau dia abang gak tau udah lupa udah lama tiba-tiba muncul anta ini bang deddy kok main sama-sama kan rupanya bukan pertama kali liat antaman itu ada abang foto main di sebelah busbar di cipun di gedung itu abang ada abis itu itu pertama kali umbuk adik bang deddy rumah disitu disitu kan mainnya di fullback kanan kan memang itu posisi awal main memang disitu awal disitu baru dirotasi udah main di klub klub diputar kan biar kita sebab bisa oh di kasih tau mainnya itu kalau bertahan tuh disini kalau fullback kanan cara mainnya ini bang plus juga berarti posisi aslinya memang betul itu ya fullback kanan kemarin di Persibandung B itu fullback kanan juga di double stobor oh di bawah fullback berarti memang serba bisa Alhamdulillah ya sekarang memang harus bola memang serba bisa karena kan nanti ada apa-apa pemain cedera atau apa jadi kita bisa jadi pelapis atau gantikan peran bang doakan lah biar nanti tahun ini biar aja dulu di PSAS biar muncul nama PSAS bababulu ini kan biar dikenal orang dulu ke depan abang maunya sih Anta ini di Liga 2 karena memang potensi yang dimiliki Anta ini kalau kita bilang kalau abang bilang habitatnya bukan Liga 3 habitatnya itu Liga 2 atau Liga 1 karena di usia emas kan 27 tapi kalau pun tidak bisa di Liga 1 ya Liga 2 itu udah sangat bagus lah Liga 2 karena kita tahu lah habitat Liga 3 ini sebenarnya jatah pemain muda kan ya jatah pemain muda tapi kalau kalau di usia-usia angka usia emas Anta ini kan usia emas itu memang Anta ini bukan bukan berarti karena umur tapi karena memang kualitas sebenarnya karena kan orang kan udah lihat udah main kemana-mana istilahnya kalau kita main di Liga 3 kan artinya udah penurunan karir itu ya kalau tahun ini okelah karena kita udah udah punya ikatan hubungan emosional yang baik kan sama dia gak enak ke depan wajib lah Liga 2 ya kan ini ini masih bisa main gak cedera bisa main aman ya udah mudah lah kondisi terus tidur dijaga dulu waktu flashback lagi waktu junior junior waktu SSB ada ada prestasi antar juara apa gitu juara danon juara ada ada itu pernah ada oh ya ya masa itu men lah danon entah juara berapa itu kan lupa ya semenjak itu lah ngeram dulu kan habis itu ikut pas udah masuk SMA masa pertama LPI LPI ada SMA 2 ya ya jadi kan SMA 5 itu mewakili mewakili lo semua kesitu anak kesitulah lempak disitu ditelepon sama teman-teman macam Yusuf sama Bang Yusuf itu letting nanti itu letting ya bang kira penjaga gawang tanah lapang kampung abang tinggal itu bang esuk nanti kayaknya dia disini juga nomor 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 dia ada nanti ada tim di babah buluh ini kita bilang dimana babah buluh kayak abang tau gimana jadi orang tau ya 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 berarti abang kutip dari obrolan kita hari ini Anta itu memang sebenarnya orang yang sangat mengedepankan rasa ya rasa gak enak jadi kalau udah ada orang bia sama kita nolak segan kayak si sakti ajak kemana-mana ikut karena si sakti pernah bantu-bantu kita abang lihat kayak gitu rasanya itu rasa gak enak banyak banyak juga pemain yang memang udah berada di level titik tertentu dia yaudahlah yang lalu biarlah berlalu ya kan jadi sekarang selain main bola apa gak ada pagi ada latin pagi di sana ini kan ada turnamen di pramusim ini di rumah ini ada main abang ada di kasih tau sama manajemen ini PSLS nanti datang bos malil bos malil ya PSLS pernah hantar kegulatihan gitanya magam ya PSLS kan dulu tim besar juga disini sekarang masih berjuang lagi sekarang pemainnya juga mudah-mudah semua ya oke lah udah gak terasa ini kita ngobrol-ngobrol satu jam satu jam juga ini nah jadi abang kirantem masih mudah tapi memang udah lewat usia jadi kasih lah wejangan lah seperti apa seperti motivasi lah buat pemain-pemain muda yang ada di laut sumawai yang sekarang masih mau mulai gitu dari akademi ataupun dari SSB ataupun baru menampak ke Liga 3 itu kuncinya apa itu biar 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 tetap konsisten di dunia sepak bola ini kasih tau kalau ini pengalaman pribadi aja kuncinya kita kan masa dari junior senior mantel kita menghargai sama dari wacana respect selalu respect sama pemain-pemain senior ya 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 latihan terus ya latihan terus ya ya kalau kata saktiawan senaga latihan itu anggap aja pertandingan kalau itu kata-kata yang paling membekas kalau mau sukses setiap latihan anggap tepuk pertandingan jadi kita kan kerja keras latihan instan ya cepat ya cepat ada step step langsung kita masuk di sini pelan-pelan berarti kuncinya itu tadi latihan terus kerja keras dan selalu menghargai sama senior senior karena berapa kali juga pemain-pemain itu ngomong sama saya pemain-pemain sekarang itu kalau untuk sesama yang lebih diluan itu sikap respectnya itu kurang banyak dan aku juga ngalamin gitu maksudnya gini kalau aku kan ibaratnya kan udah tua lah kita bilang ya kan kita bilang kan udah tua maksudnya keantan jauh umur sama aku kan cuman tengok pemain-pemain sekarang ini agak-agak songong gitu nanti panggil kita gini manajernya aja panggil lawak aja sama dekom ya kan bang izin bang ini pemain-pemain baru kayak gitu jadi jadi kita kurang respect jadinya itu sebenarnya dari yang saya amatin sekarang pemain-pemain muda itu sekarang star sindrom banyak jadi merasa puas dengan pencapaian coba kasih tau dulu sebenarnya itu kita itu bukan disitu aja menurut jenjang apalagi masih muda kalau kita merasa kesitu kita udah merasa kita udah bisa masih masih menurut ya maksudnya 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 ya berarti intinya minum dulu lah dibayar ini bagi nanti yang dibayar ya kan berarti intinya intinya berarti intinya pemainnya harus saling respect kerja geras terus ini yang bilang seorang antamulialisah jadi siapa yang tidak dengan obrolan ini ambillah yang bagus-bagusnya tapi kalau aku dengar dari tadi ini isi obrolan hari ini memang daging semua memang ilmu semua ini gak terasa ya kan satu jam kalau ngobrol-ngobrol santai itu gak biasa gak terasa satu jam makasih lah udah ngawan-ngawanin si konten dari dari konten kreator yang gak jelas ini ngisi-ngisi waktu luang aja karena banyak yang minta kan abang seringkali diminta abang main youtube dong yaudah nanti aku buah lah coba-coba ada juga yang bilang antar ini lagi di 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 abang kejaran waktu kita kan udah mulor-mulor terus kan dari 2 minggu kita jadi kan makasih lah udah ngobrol-ngobrol bicara pengalaman ya kan itulah yang penting yang penting ya kayak antar bilang tadi jangan lupa lah sama orang yang membantu kita jangan lupa lah asalnya abang kira entah didikan message milka tupan abang kira kenapa enggak klarifikasi yang tepannya ya aduh kan impran juga yang ngorbitin kita bilang lah yang ngendalin bola gitu terima kasih banyak ya susah setelah ya terima kasih abang 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 abang